Sebenarnya sebanyak 575 bayi dan balita terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Ratusan bayi dan balita yang terserang ISPA ini tersebar di 30 puskesmas dan seluruh rumah sakit di Kabupaten Sumenap. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Muhammad Anwar di Kabupaten Sumenap, Jawa Timur, ramai dikunjungi orang tua yang membawa bayi dan balita mereka untuk pemeriksaan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenap menyebutkan ada 575 bayi dan balita yang terinfeksi ISPA. Para penderita ini tersebar di 30 puskesmas yang tersebar di wilayah daratan dan juga kepulauan. Sebagian dari bayi dan anak balita dirawat intensif di rumah sakit. Di sini ada 575 balita, bayi dan balita yang terefeksi ISPA. Kalau dari bulan kemarin, yaitu bulan Juni, itu 555. Jadi ada peningkatan yang signifikan dari bulan ke bulan. Kadang-kadang yang bertunjung ke kami di fasilitas kesehatan, di fasilitas kesehatan tingkat dasar, tingkat pertama, itu puskesmas, ada beberapa pasien bayi dan balita yang main dengan kasus-kasus yang agak berat. Tapi Alhamdulillah masih mampu ketatangannya. Kesehatannya pun tidak mampu, kalau untuk beratan kita akan membunuhnya ke rumah sakit. Dinas Kesehatan berharap ada kesadaran masyarakat untuk melakukan konsultasi sejak dini. Terutama, warga yang mengetahui ada anggota keluarganya yang mengalami gejala terinfeksi ISPA. Tujuannya, untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan melakukan pertolongan sejak dini kepada penderita. Nur Havis, Kompas Tifrisu Menak, Jawa Timur